Halo Sobat Turing, selamat datang kembali di channel Haidturing Di sebelah saya ini ada Honda CB500X Sebuah motor generasi ketiga dari entry level adventure Honda Di tahun ini ada lumayan banyak perubahan yang sangat menjanjikan Apa saja itu, simak videonya Kita mulai dari depan Di depan ini sudah ada lampu baru Dia memiliki 4 lampu untuk lampu low beam Dan 2 lampu untuk lampu high beam Sayangnya, dalam pengetesan saya di jalan mulai malam hari Lampu ini hampir-hampir tidak berguna Nah, jalan gelap banget nih, kelihatan tuh Dia garis aja itu Aduh, kan cuma tengah-tengah doang lampunya Jadi wajib dibeli aksesoris lampu tambahan Apalagi ketika digunakan di tempat yang sangat gelap Nih, lihat nih, ini lampunya Vario Terangnya kayak gitu Ini lampunya CBX, nggak terasa Lampu sen sudah menggunakan LED ya Dan windshield Yang cukup kecil bagi saya Windshield ini hanya meng-cover di area dada saja Jadi ketika saya riding Hanya area dada yang ter-cover Sedangkan di area helm Itu terkena angin Jadi lumayan cukup berisik lah Untuk penyegaran tahun ini Nah, ini Ini yang sangat ditunggu Dua Dual disc cakram Plus Upside down Jadi feel berkendaranya Di shock ini Itu Sangat nikmat Shock depannya sangat nikmat Juara Peredaman maksimal Dan pengereman juga maksimal Toil sedikit saja Sudah langsung SIT Remnya pakem Ini baru Dibandingkan dengan generasi sebelumnya Yang cuma menggunakan single disc Ini jauh berbeda Nah, testing Aduh Enak, pakem banget remnya Enak, asli enak Enak ini remnya Oke, lanjut ke area tengah Model baru Cukup gahar Dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya Yang terlalu kalem Kalau untuk motor adventure Yang saya suka dari postur ini Adalah Ketika saya Berdiri Saya bisa menjepit Ini Dengan Lutut saya Pas kena di Jocknya Jadi gak sakit Enak Berdiri itu pede Gitu loh Dan lengket Jadi saya bisa kontrol Dengan maksimal Jadi kaki bisa ngejepit di Saddle nih Jadi dengkul bisa ngejepit nih Di Saddle Enak nih Buat kontrol Oke Ini enak nih Posisi Posisi Ini ya Posisi tanky nya Dia kecil di belakang Dan untuk Ngejepit Ngejepit Ini Ininya enak banget nih Untuk ngejepit Di sini Anda akan melihat Trashbar Dan Setbox Nah Ini terima kasih Kepada Yogas Bikershop Dan Pemilik motor ini Koko Berto Pena Sudah meminjamkan motor ini ke saya Untuk saya tes Dan saya review Jadi kalian jangan ragu Untuk belanja di Yogas Bikershop Kenapa Ya Satu Orangnya terpercaya Kalian bisa lihat di Marketplace Maupun di social medianya Yang kedua Kalau kalian custom Garafannya halus men Dan yang ketiga Ini box Sama seperti box yang Saya pakai waktu perjalanan Masa Sunrise Expedition Kenapa saya pilih box ini Ya box ini Jika terkena benturan Dia akan otomatis terlepas Itu fitur yang paling saya utamakan Karena kalau box ini Tidak terlepas Box ini akan menjadi boomerang Bagi pengendaranya Dia akan menarik Sehingga motor itu Akan terseret Ikut dengan boxnya Itu yang saya utamakan Selain dari Quick Release nya Lanjut ke area belakang Ya modelnya Masih tetap pakai lampu led Seperti kayak yang lama Ya kan Mirip-mirip lah Entah itu secara teknikal Dia ada perubahan Atau tidak Cuma secara sekilas mata Mirip sekali Lalu lampu sein juga Menggunakan LED Untuk velg depan Dia menggunakan Velg sering 19 Jadi dia menggunakan ban Dengan ukuran 110 per 80 Sering 19 Untuk mesin Sepertinya Hampir tidak ada perubahan Tetap 171 Cuma Secara spek Dia mengalami peningkatan Torsi nya dimaksimalkan Diklaim Generasi ketiga ini Dia lebih torquey Lebih panci tenaganya Mempunyai power maksimum Di 47,5 PS Dan torsi Di 43,2 Nm Mesin ini pengembangan Dari generasi sebelumnya Dan diklaim Punya torsi yang lebih panci Saya merasakan memang Lebih nendang Namun tetap smooth Dan tidak mengintimidasi Pembawanya Panas mesinnya sangat minim Hampir sama dengan Motor 250cc Konsumsi BBM Yang sangat irit Mencapai 33 km per liter Dengan rata-rata Kecepatan 80 km per jam Motor ini dibuat Jalan cruising santai Juga enak juga Cocok buat Anda yang Suka Sayang ini gelap ya Jadi kadang riding Ini sambil tolek Tolek Torsinya dipergunakan Untuk membawa beban Anda Membawa perlengkapan Anda Tidak untuk dikebut-kebutan Santai Menikmati perjalanan Tapi pun Kalau Anda mau ngebut Gigi 6 Lari 80 Tinggal bejegas Dia akan langsung Ngaik Langsung jadi 100 Coba lagi ya 80 Gas Nah Itu ke 110 Dan bukan gas saya Bukan langsung buka gitu ya Bukannya santai Ngurut aja Ingat Ini kilometernya baru 600 perak pak Kasian juga Kalau mesinnya jebol gitu kan Sudah cukup Segitu aja Tarik-tarikannya Lalu untuk ban belakang Dia menggunakan Velg range 17 Di ban 160 Per 60 17 Skok belakang yang enak Dipakai di kecepatan cruising Namun tidak enak Dipakai saat kecepatan tinggi Karena ribbon yang terlalu cepat Jadi seperti mental-mental Ketika kena jalanan bergelombang Di atas kecepatan 90 km per jam Untuk bagian belakang ini Keluatan saya adalah Tidak adanya Tempat untuk memasang Spool pedok Kenapa ya? Apa sesulit itu? Oke coba ya Oke kita lanjut ke area Covid Nah disini Speedometer baru Full LCD Ada tachometer Petunjuk gigi Bensin Ini beberapa fungsi A Jam Speedometer Dan yang disana Ada penunjuk Panas mesin Temperatur mesin Di sebelah sini Ada netral Pressure oil ABS High beam Lalu check engine Dan His Honda Integrated Safety Kalau tidak salah Begitu ya Ada sen Kiri dan kanan Dan disini Ini ada beberapa Pilihan Konsumsi Bensin Average Konsumsi BBM Ini Liter Kurang lebih Nah saya kurang paham Ini L Ini apa Lalu Average Kilometer per jam Yang ditempu Dan waktu Setelah Mengisi BBM Jadi terakhir Selama mengisi BBM Berapa lama Untuk yang sebelah kanan Di tombol sebelah kanan ini Ada Odometer Trip A Trip B Takometer Digital Dan kembali lagi Untuk malam-malam LCD nya bisa terlihat jelas Jelas banget ya Tulisannya gede Gear position nya juga oke Kelihatan RPM Nggak Dibilang penting Nggak penting ya Cuman kalau anak luring kan Nggak mungkin juga RPM yang mau tinggi-tinggi Mau balapan kemana pak Gitu kan Jadi memang bagus lah Nggak penting Cuman itu meteran bensinnya Kecil banget Harus difokusin Baru kelihatan Seberapa Sama Temperatur Nah Jam juga Kecil Hampir-hampir Tidak berguna Ya harus diperhatikan banget sih Di belakang windshield Ada Kelas ini Nah ini enak nih Kalau mau pasang Phone holder kali ya Phone holder Atau GPS bahkan Ini bisa nih Langsung dipasang Ini sudah dipasang Reserve dari Omega Lalu di Sebelah kiri Switch sebelah kiri Ada High beam dan low beam Tombol bell dan chain Terbalik khas Honda Dan di depan ada Passing beam Nah kan Hampir salah lagi nih Pencetan ini ya kan Oh da ini Kalau Scene Bawah Kita akan lewat di Pasar larangan Sidoardo Kan hampir pencet bell juga Di sebelah kanan Motor entry level ya Jadi Cuma ada Starter Hazard Engine cut off Untuk Spionnya Spionnya ini Chain brake banget Dan pendek Jadi Cuman Cukup Bisa melihat ke belakang Tapi Bentuknya Sedikit Narrow Lalu Tekki bensin Tekki bensin ini Bisa menampung Sekitar 17,7 liter BBM Tinggi sadelnya 830 mm Lumayan tinggi Untuk rata-rata orang Indonesia Kontur joknya empuk Kenyal Jadi enak ketika dipakai kemacetan Namun ketika dipakai riding Kurang lebih 1,5 jam Saya merasakan Panas di pantat Jalanan Jagirwonokromo Di Surabaya ini Jalanannya lumayan Bumpy Kita tes Dengan kecepatan Ya Sedang-sedang saja Jadi Di sini Bukan Meredam Tapi Seperti Memantulkan Jadi Mentul 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 Ya Oke Ah Oke Mentul 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 Mentulnya Bukan Soknya Bekerja lumayan bagus Sayangnya Joknya Anda harus Kalau mau nyaman Lebih jauh Kayaknya Anda harus Upgrade Mungkin Mesin Honda Mparus 71cc Lembut di putaran bawah Namun Mulai menunjukkan Ketaringnya Di RPM 5000 ke atas Dipadu dengan Kopling yang ampuh Dan bodi yang ringan Serta balance Sangat enak dipakai Di kemacetan Dengan kecepatan Yang sangat rendah Dari Singasari Masuk ke arah Japanan ya Update Buat saya sih Panas mesin Sudah mulai berasa Saya mau pakai Celana jeans Biasa Panas mesinnya Sudah mulai Hangat-hangat Di kaki Cuma masih Hangat-hangat aja Ya Pantas sudah mulai Panas Mungkin ini Efek dari Joknya yang kecil Terus jika Perjalanan pendek Jel itu Menjadi sebuah Nilai wow Tapi ketika Di perjalanan Yang agak jauh Dia Jadi Seperti Per tersendiri Gitu loh Nyaman Iya Tapi akhirnya Mentul-mentul Bingung kan Dan mentul-mentul Itu tadi Ditranslasikan Sebagai Tambahan Pergerakan Gitu loh Jadi gimana ya Dia Dia tidak Merdem Getaran Tapi malah Menambah Getaran Jadinya seperti itu sih Ya kita tahu Sendirilah Jalanan Indonesia Mana ada yang mulus sih Jalan tol aja Bergelombang Gitu kan Kalau udah macet-macet Begini Ngeberasa Kayak muge Kopling Enteng Torsi Nggak Ngejabak-jabak Habitatnya Emang Bener-bener Ini Digunakan Kalau saya Translasikan Mungkin di Area Yang Lebih banyak Macet kali ya Terus Yang kedua Motor ini Irit banget Gitu kan Satu liter Bisa 30 Lebih Kita coba Cornering Sekali lagi Set Oke Belok Potong Cess Goyang Oke Bukan Tipikal Motor yang Enak Buat Cornering Bukan Karena Dia Ngelawan Jadi Ketika kita Mau ngajak Rebah Dia Nggak Mau Rebah Dia Maunya Berdiri Tegak Jalan Bampi Loncat Nah Kalau Jalan Pelan Enak Balance 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 Nah Nggak Goyang Nggak Ada Goyang Mau Kiri Kanan Kiri Kanan Gitu Di Kecepatan 10 Goyang 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 Ada yang mau Motor Jadi kesimpulan Saya Motor ini Diciptakan Untuk Yang Mau Bersantai Tanpa Takut Membawa Barang Berat Torsinya Dipakai Untuk Menghela Beban Bukan Untuk Mencari Kecepatan Torsinya Di Pantai Untuk Bersantai Tapi Ketika Butuh Tinggal Buka Gas Langsung Slip Begitu Oke Sekian Dari Saya Semoga Ini Bermanfaat Untuk Anda Bagi Pengguna CB500X Bisa Komen Di Bawah Kelu Keluhan Anda Terima kasih Sudah Menonton Video Kali Ini Semoga Ini Bisa Menjadi Referensi Anda Ketika Anda Mau Upgrade Ketika Anda Mau Mengganti Motor Anda Ke Honda CB 500X Ini Jangan Lupa Like Subscribe Bila Belum Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Terima Kasih Sampai Jumpa Kembali Terima Terima